Jika sedang berkunjung ke Bali, cobalah wisata yang satu ini, Tur Coklat di Pot Coklat Factory. Berlokasi di Desa Carang Sari, Kabupaten Badung, Bali, para pengunjung akan diajak untuk ikuti proses pembuatan coklat dari awal mula, mulai dari memetik buah kakao, hingga jadi penganan yang lezat. Saya pun berkesempatan ikuti wisata yang menyenangkan ini. Dan petualangan Tur Coklat dimulai dari sini. Ternyata biji kakao yang matang sempurna seperti ini, itu bisa dimakan lho. Dan ternyata rasanya itu sangat lembut, ada manisnya, ada kecut-kecutnya juga. Mirip seperti manggis. Biji kakao yang sudah kering akan di-roasting atau disangrai hingga matang. Proses selanjutnya adalah pemisahan kulit dari isi biji kakao hingga didapatkan Pure Cocoa. Pure Cocoa inilah yang menjadi bahan baku utama untuk semua jenis olahan coklat. Agar lebih mudah disimpan, bahan baku ini akan dihaluskan hingga menjadi pasta. Jika ingin diolah menjadi aneka rasa, pasta coklat ini akan dimasukkan ke dalam mesin khusus yang bisa mencampur adonan dengan berbagai bahan tambahan lainnya, seperti gula, krim, atau susu. Proses selanjutnya adalah pendinginan adonan di atas granit. Tujuannya agar suhu adonan coklat menjadi dingin dan bulatan udara di dalamnya hilang. Sehingga saat dicetak, bentuk olahan coklat akan padat sempurna. Dan sekarang saatnya mencoba. Nah yang baru saya coba ini adalah dark coklat, tapi rasanya adalah rasa cabai. Pedas sih, tapi pada saat kita makan dan rasa pedasnya itu kita sadari, eh tiba-tiba udah hilang aja dan dia akhirnya adalah enak banget. Ada banyak sekali varian produk olahan coklat di sini. Mulai dari kreasi minuman hingga berbagai coklat kemasan kaya rasa. Tak kalah unik, varian rasa yang disediakan pun berbeda dengan ada yang di pasaran. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Untuk ikuti turcoklat tipe coklat factory ini, para pengunjung lokal harus merogoh kocek sebesar 250 ribu rupiah dan 45 dolar Amerika untuk wisatawan asing. Gita Natalia, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET.